Hari ini kita melanjutkan serial kita Your Body is a Wonderland Kalau dua minggu kemarin kita membahas tentang mouth Yang pertama kita menyadari bahwa mulut kita itu diciptakan dengan unik dan hebat Tapi apa yang keluar dari mulut kita juga gak kalah hebatnya Nah alas itu di minggu yang pertama kita mempelajari hal itu Lalu minggu yang kedua kita belajar tentang pentingnya kata-kata di ucapkan dalam area dan dimensi kehidupan kita Supaya kita boleh mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita Nah hari ini kita akan melihat tentang ini seorang mind, tentang pikiran Mari kita ucapkan bersama dua tiga tentang apa seorang pikiran Tentang pikiran Nah suatu hari saya mau pergi sama istri saya lalu kebetulan anak-anak kita lagi dalam kondisi keadaan batu Batu, pilek dan lain sebagainya Lalu kita ingetin sama mereka Alison, Alexa kamu jangan makan es, jangan pegang toples tersebut Karena ada di rumah itu toples namanya Astor Nah toples tersebut kita kasih tau pokoknya gak ada yang boleh makan Astor karena kalian batu Nah abis kita pergi, kita pergi karena ini saudara mereka mau kenaikan kelas habis gini kan So kita beliin sesuatu, kita beliin hadiah dan lain sebagainya gitu Nah waktu kita habis pulang pergi, salah satu hal yang kita excited untuk tunjukin adalah apa yang baru kita beli kan Nah setelah itu saya tau bahwa yang kepingin kita cek sebagai orang tua itu bukan hanya anaknya dulu Tapi ini saudara, toples Astor yang kita kepingin cek Nah waktu saya sampai di rumah saya gak nanya gini, ayo siapa makan Astor? Enggak, saya cuma bilang gini sama mereka gini Ada yang mau ngaku gak yang makan Astornya? Ada yang mau ngaku gak? Terus tiba-tiba si Alison saudara, dia pegang perutnya adiknya dia bilang gini Me, bilang me, terus me-me nya bilang apa? Cece juga kok Akhirnya ketahuan dua-dua saudara, bahwa mereka sama-sama makan Astor But they get the presence anyways Saudara, apa yang akan kita bahas hari ini Itu merupakan sebuah pukulan di perut kita atau sentuhan, senggolan di perut kita dari orang bernama Paulus Ketika dia menulis sebuah surat kepada orang-orang di rumah Yang mengingatkan kepada kita, kalau ada satu hal yang perlu Tuhan jama di area kehidupan kita Untuk membuat kita ngalamin perubahan di berbagai area kehidupan kita Maka itu bisa dimulai dari satu hal yang namanya ini surat, pikiran kita Dimulai oleh apa surat, kita ucapkan bersama dua-tiga, pikiran kita Nah saya kepingin mengajak kita untuk membaca dari dua ayat Kita akan membandingkan dua ayat ini bersama Lalu kita akan melihat bagaimana Tuhan bisa menolong kita dan merubah kehidupan kita Di awal dengan yang namanya pikiran ini Matius 13 ayat yang ke-24 dan Roma fasal yang ke-12 ayat yang ke-2 Dan saya sangat senang sekali kalau anda orang Kristen lama, orang Kristen baru Anda bukan orang Kristen sekalipun We are so glad anda ada disini untuk kita bisa berkumpul, belajar bersama-sama Dan saya berdoa anda mendapatkan pelajaran yang baik buat setiap kehidupan kita Matius 13 ayat yang ke-24 dan juga Roma 12 ayat yang ke-2 Matius 13 ayat 24 ayatnya berbunyi demikian surat Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya Tapi pada waktu semua orang tidur, perhatikan ini surat Pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi Nah dalam Roma 12 ayat yang ke-2, perhatikan tadi Matius bilang gini surat Ada orang nabur di tanah yang baik, waktu semua tidur datanglah musuh menabur benih yang buruk Nah dalam Roma 12 ayat yang ke-2 kita diingatkan tentang ini Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Nah sehingga ini bicara tentang pembaharuan pikiran kita Nah apa yang diucapkan oleh Paulus kepada orang di Roma itu penting Tapi kepada siapa dia mengucapkannya itu lebih penting surat Karena gini surat, Paulus menulis kepada orang di Roma yang mereka semua adalah orang yang sudah diselamatkan Mereka adalah orang yang sudah terima anugerah Tuhan Tapi menarik sekali ketika Paulus memberitahu mereka jangan kamu menjadi sama seperti dunia ini Tapi berubahlah oleh ini surat, pembaruan pikiran Sebab gini surat, sangat mungkin buat kita untuk diselamatkan Lalu kita puas dengan keselamatan Sampai kita tidak ngalamin yang namanya transformasi atau perubahan kehidupan ini Nah oleh sebab itu Bapak Ibu suratkan menarik sekali Paulus dia bilang gini Berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu Karena apa surat, kita tidak merubah kehidupan kita dengan merubah hidup kita You don't change your life by changing your life Tapi kita merubah kehidupan kita dengan merubah pikiran kita Sehingga kalau ada area keuangan yang gak sehat Berarti yang harus dirubah adalah cara berpikirnya tentang keuangan Kalau ada area tentang hubungan yang kurang baik Yang mungkin kita melihat hubungan kita kurang harmonis Berarti ada sesuatu yang harus dirubah tentang pikiran kita Tentang bagaimana membuat hubungan jadi lebih honest dan lebih harmonis Kalau ada area di kehidupan kita bicara tentang sukacita Atau iman kehidupan kita yang mungkin kita merasa up and down dan lain sebagainya Berarti cara berpikir kita melihat bagaimana Tuhan viewing iman Itu yang harus diperbaiki supaya kita bisa ngalamin perubahan dalam kehidupan ini Nah oleh sebab itu menarik sekali Rasul Paulus dia ngingitin kepada kita Jangan hanya puas with salvation dengan keselamatan Tapi pastikan semua orang bisa ngalamin perubahan hidup Transformasi yang dimulai dari apasura pikiran kita Karena ada bedanya antara orang mau pembaharuan Dengan siap untuk perubahan pikiran Kalau mau seringkali I want this, I want that Saya kepingin ini, saya kepingin itu Banyak orang kepingin banyak hal Tapi ketika orang siap untuk perubahan kehidupan itu Sebuah hal yang berbeda artinya dia siap Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya Karena gini Bapak Ibu sudah sekalian Saya menemukan seringkali untuk merubah kita Tuhan kasih interupsi ilahi Itu seringkali terjadi Dia kasih kita interupsi Sampai kita menyadari Oh wow, saya gak nyangka ini bisa terjadi Lalu kita mulai berubah karena ada interupsi Tapi menariknya Seringkali juga Tuhan menunggu dan menanti Kesiapan kita Readiness kita Untuk apa surah? Dia menyatakan rencananya, pewahiwanya dan visinya Lebih lagi buat hidup kita Nah oleh sebab itu kepada orang di Korintus Paulus dia pernah berkata gini Ya aku tuh mau kasih kamu Sesuatu yang Tuhan mau nyatakan sama kamu Saya lihat ini sebagai daging yang penting Tapi kamu maunya baru susu Buat rasu Paulus dia memberitahu orang Korintus Artinya gini You are not ready Apa yang Tuhan mau kerjakan Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sudah sekalian Rasu Paulus dia mengingatkan kepada kita Supaya kita bisa ngalamin perubahan pikiran Kita perlu bersiap untuk dirubahkan oleh Tuhan You have to be ready to be changed by God Dengan cara apa surah? Tiga hal yang menolong kita untuk bersiap ngalamin perubahan pikiran Sebelum kita tanya bagaimana saya ngalamin perubahan pikiran Tiga hal yang kita perlu lakukan untuk menolong kita bersiap Untuk ngalamin perubahan pikiran Yang pertama ini surah Kita perlu bersiap dengan cara ini Memiliki pikiran yang terbuka Memiliki pikiran yang terbuka Boleh kita ucapkan bersama Dua tiga Memiliki pikiran yang terbuka Value nya adalah gini surah Perhatikan ini Kita gak bisa masuk Ke sebuah pintu terbuka Dengan pikiran yang tertutup Itu value nya surah Karena gini sama halnya kayak orang masuk ke sebuah ruangan Tapi matanya ditutup Percuma pintu tersebut dibuka Ketika pintu tersebut dibuka Dia jadi gak berarti Karena kita gak bisa lihat apa yang ada di dalamnya Nah oleh sebab itu Bapak Ibu saya Kita perlu Kita perlu Mengresponi Tuhan Dan mempersiapkan pikiran kita Untuk Tuhan merubah kita dengan apa ini Dengan pikiran yang terbuka Surah mau tau gak salah satu mujizat yang terjadi Dalam kita perjanjian baru Itu membutuhkan yang namanya open mind Pikiran yang terbuka Suatu hari Tuhan Yesus dia gini Dia dateng ada orang buta Minta disembuhkan matanya Bukannya disembuhin Tapi Tuhan Yesus malah gini Dia ngeluda ke lantai Duh Habis dia ngeluda Dia puter-puter tanah dan ludahnya Dia ambil ludahnya Ditaplokin matanya Plak Itu kalau kita surah And you don't have open minded Kita bisa marah tuh sama Tuhan Kita bisa ngomong gini Yesus ya Yesus Tapi yang sopan gitu dong Bener gak Surah Sama halnya dengan Naaman Dia hampir saja kelewatan Mujizatnya Ketika dia disuruh oleh Nabi Elisa Eh Naaman kamu cemplungin dirimu di sungai tersebut Kok gak ada sungai yang lebih baik Kan ada sungai yang lebih bersih Kenapa harus sungai yang lebih kotor Oleh sebab itu Surah Ketika orang buta ini Dia punya open mind Itu mendahului open eyes nya dia Nah sama halnya dengan kehidupan kita Kalau kita mengalami yang namanya Perubahan pikiran Kita mesti izinin ini Surah Tuhan untuk mengerjakan sesuatu Dengan cara kita membuka pikiran kita Iblis gak kepingin pikiran kita dirubahkan Tapi Tuhan tahu bahwa There is next level Ada perjalanan iman yang lebih lagi Pertumbuhan rohani yang lebih lagi Perjalanan bersama dengan Tuhan yang lebih lagi Yang dia mau kerjakan dengan setiap kehidupan kita Oleh sebab itu kita perlu ini Surah Punya pikiran yang apa Surah Terbuka Open mind Nah yang kedua Kalau Surah mengalami perubahan pikiran Yang perlu kita siapkan adalah ini Saya perlu bersiap dengan cara Memiliki pikiran yang jujur Memiliki pikiran yang jujur Boleh kita ucapkan bersama dua tiga Memiliki pikiran yang jujur Perhatikan value nya Surah Value yang kedua adalah ini Surah Kita tidak akan pernah bisa Pergi ke sebuah level Yang Tuhan mau Sampai kita mengakui Dimana posisi kita yang sekarang Betul Surah Surah gak akan pernah bisa ke sebuah level Yang Tuhan mau Sampai kita mau jujur Dengan level kita yang sekarang ini Contoh suatu hari Surah Saya lewat depan rumah saya Gak pernah sadar Gak pernah sadar Sampai tiba-tiba Orang lain yang bilangin Itu loh Potnya udah jebol kayak gitu Kok gak diperbaiki Oh iya ya Ternyata dia udah jebol Meluarin air yang warna coklat So dari situ Saya baru bisa memperbaikinya Sama halnya dengan kehidupan Dan pikiran kita Surah Kita gak akan bisa adjusting Hal yang tidak kita sadari Sudahnya gak akan bisa Saya gak akan pernah bisa memperbaiki Hal yang tidak mau kita hadapi Dan kita tidak akan bisa mengalahkan Hal yang selalu kita hindari Dalam kehidupan kita Oleh sebab itu Untuk ngalamin perubahan pikiran Bukan hanya butuh pikiran terbuka Tapi kita perlu pikiran jujur Sama diri kita sendiri Dan untuk bisa jujur Dengan diri kita sendiri Dibutuhkan ini suara Kedewasan emosi Kedewasan mental Kedewasan intelijen Kedewasan intelektual Apapun itu untuk membuat seseorang Bisa berkata Yes saya ada di level ini Dan saya perlu upgrade Dalam kehidupan saya Tapi butuh Kedewasan seseorang Untuk bisa mengucap hal tersebut Karena iblis Dia gak kepengen kita upgrade Tapi menarik sekali Bapak-Iblis Tuhan dia mengajak kita Dia mengingatkan Kepada setiap kita untuk ini Alami Berubahlah oleh Pembaruan pikiran kita Dan untuk ngalamin Perubahan pikiran Yang kedua Kita perlu ini suara Kita perlu pikiran yang jujur Dengan level kita sekarang Yang ketiga Adalah ini suara Kita perlu bersiap Dengan cara ini suara Memiliki pikiran yang ini Rendah hati Having a humble mind Memiliki pikiran yang rendah hati Kenapa ini penting suara Karena value-nya adalah ini Perhatikan nilai ini Tuhan tidak bisa ajari kita apapun Kalau kita merasa sudah tahu semuanya God can't teach you anything If we think that we already know everything Dia gak akan bisa Oleh itu salah satu contoh Suatu hari Tuhan Yesus expose murid-muridnya Kepada perkara tentang doa Doa Ketika Yesus doa orang sembuh Yesus doa mata orang buta dicelikan Yesus doa orang timpang disembuhkan Yesus doa orang mati dibangkitkan Tapi menarik sekali Kalau orang sudah diexpose kepada sesuatu Dia akan punya rasa lapar Akan hal tersebut Betul Nah dibutuhkan kerendahan hati Bagi murid-murid Untuk bisa berkata gini sama Yesus Lord teach me how to pray Ajari aku gimana aku bisa berdoa Karena selama mereka hanya diexpose Tapi mereka gak mau dengan rendah hati Berkata Tuhan ajari saya Mereka gak akan pernah bisa tahu Bagaimana caranya berdoa Nah oleh sebab itu Kalau kita mengalami perubahan pikiran Kita perlu yang ketiga untuk ini Punya pikiran yang rendah hati Because unteachable person is an unmovable person Orang yang gak bisa diajari itu orang yang tidak bisa digerakkan Seringkali God will only progress you Tuhan hanya akan memajukan kita To the degree To the level Pikiran kita siap untuk dimajukan oleh Tuhan Yang setuju katakan Yesus Nah oleh sebab itu Ketika kita berhenti bergerak Berhenti belajar Kita sedang berhenti bergerak When we stop learning We stop moving dalam kehidupan kita Karena Tuhan seringkali mengangkat Orang yang mau diajari Supaya dia bisa tinggikan orang tersebut Yang setuju katakan Yesus Nah oleh sebab itu Kalau kita mau mengalami perubahan pikiran We need to be ready di tiga area ini Punya pikiran yang mau terbuka Punya pikiran yang jujur dengan level kita sekarang Dan punya pikiran ini Yang rendah hati untuk diajak Baru ketika kita di tiga zona pikiran kita ini Maka kita bisa tanya sama Tuhan Tanya sama diri kita How do I experience change? Bagaimana saya bisa ngalamin perubahan pikiran? Nah ketika kita udah tanya Bagaimana saya bisa ngalamin perubahan pikiran Menarik sekali Rasopalus Dia bilang gini suara Janganlah sama seperti dunia ini Tapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu Artinya we have to be part of this Karena Tuhan ciptakan kita dengan gambaran wajahnya As a thinking being Sebagai manusia yang berpikir Nah sebagai manusia yang berpikir Tuhan ingin libatkan kita Supaya kita bisa berpartner bersama dengan Tuhan Untuk melihat sebuah masa depan Yang berkemenangan Yang diberkati Dan yang penuh dengan perubahan dan kemuliaan Tuhan Nah oleh sebab itu dibutuhkan ini suara Pertanyaan yang sangat penting Bagaimana kita bisa ngalamin perubahan pikiran ini? Nah menariknya Nah Yesus jawab dengan jawaban ini suara Matius 13 ayat 23 yang tadi kita baca Kembali ke Matius 13 ayat 23 Yesus lagi ngajarin tentang apa ini suara? Tentang sebuah parable Dia sedang menjelaskan Ternyata firmanya itu berkata gini suara Ayat itu berkata gini Ada orang menabur Benih di ladang Nah ladang itu bicara tentang kondisi hati kita Setiap tanah yang baik itu yang akan menghasilkan Yang membuat benih itu bertumbuh Ladang bicara tentang hati Dan hati itu bicara tentang apa suara? Hati itu bicara tentang gabungan Dari ini Pikiran, perasaan, imajinasi Dan kata-kata kita Hati itu bicara tentang gabungan Pikiran, perasaan, imajinasi Dan kata-kata kita Karena itu semua Mempengaruhi apa yang ada di hati kita Mungkin anda bilang gini loh Bukannya ayat Alkitab bilang gini Dari hati keluar sesuatu yang buruk dan yang baik Jagalah hatimu dengan segala keusepadaan Karena dari situ terpancar katanya kehidupan Betul saya setuju Yes itu juga benar Tapi menarik sekali suara Menarik sekali Ternyata Rasul Paulus juga Ngingetin sama kita semua gini Semua yang baik Semua yang mulia Semua yang sedap didengar Semua yang manis Pikirkanlah Semuanya itu Why? Setelah itu dia melanjutkan gini Sehingga damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Memelihara hati dan pikiran kita So ada koneksinya Antara hati Dengan pikiran Perasaan Imajinasi Dan kata-kata kita Itu yang seringkali mempengaruhi Apa yang ada di hati kita Sehingga Kepada Yosua Tuhan mengingatkan Jangan lupa Memperkatakan Kitab Taurat Yaitu firman Tuhan Dan Renungkanlah itu Siang dan malam Why? Karena itu mempengaruhi Kondisi hatinya Seseorang Nah menarik sekali Kepada setiap hati orang Ayatnya bilang gini Matius 13 Waktu semuanya tidur Datanglah musuh Untuk apa surat? Menabur Benih yang buruk Padahal Benih yang ditabur Awalnya udah bagus Firman Tuhan Doa Bujian penyembahan Billy Simpson CD Tapi waktu semua tidur Ternyata Saudara Musuh datang Naburin benih yang lain Lalu kita bangun Loh Loh Ada apa ini Kok udah berubah Yang ditabur gandum Kok keluarnya lalang Yang ditabur bagus Kok keluarnya jelek Ada apa Ternyata Saudara Ternyata Waktu semuanya tidur Ayatnya bilang Musuh menabur juga Dalam arti kata lain Ini perhatiin cerita Kejadian fasal 3 Saudara mau tau gak Adam dan Hawa Cerita ini minggu lalu Udah kita renungkan lagi Tapi saya kebingung Mengajar saudara Melihat gini Cerita Adam dan Hawa Itu menarik Karena gini Saudara Ular itu musuh Itu seringkali Membuat kita Meragukan firman Tuhan Dia tanya sama Hawa Gini Did God really say Apa benar Tuhan Itu bilang Kamu gak boleh makan Saudara mau tau Hawa Dia bisa ulang Kata-kata Tuhan Dari depan sampai akhir Ini pentingnya Sel grup Kalau kita keluar dari gereja Kita baru ngulang That's not enough Karena Hawa pun ngulang Dia tetap tertibu Anda gak cukup ngulang Anda perlu renungkan Firman Tuhan Yang setuju Katakan amin Nah dari situ Bapak Ibu Yusra sekalian Dari Karena dia tidak Merenungkan Dia kecurian Padahal Tuhan sudah nabur Pesan yang baik Sampai Hawa bisa Resite ulang Full dari depan sampai belakang Pesan Tuhan Tapi dia gak berjaga-jaga Sehingga akhirnya Cara pandangnya berubah Dia mulai tertipu Padahal menarik sekali Eden itu Bukan tempat kuasanya Iblis Bener loh Eden itu tempat Otoritasnya Tuhan Adam dan Hawa itu Dibawa otoritasnya Tuhan Tapi menarik Kalau Iblis dia gak punya Otoritas atas kita Dia gak bisa berkuasa Atas roh kita Dia bisa kerjakan Ini Dia manipulasi kita Dia kasih tipuan Sama kita Itu yang dikerjakan Oleh Iblis Nah oleh sebab itu Tuhan bilang Ngingetin sama kita Dalam Efesus Janganlah beri Kesempatan kepada Iblis Yang setuju Katakan amin Jangan beri kesempatan Kepada Iblis Tapi Iblis sukanya gitu It's okay Relax Kita cuma ngobrol bentar It's okay Gak usah takut I'm a good guy Tapi dia selalu Kepingin ngomongin Sesuatu sama kita Yang akan merusak Dan membawa kita Meragukan firman Tuhan Intinya When you have doubted God Ketika kita udah mulai Meragukan Tuhan Ya mungkin Berarti kita udah sempat Ngobrol sama Iblis Bener gak Zara Ketika kita udah mulai Meragukan Tuhan Berarti kita udah Mulai Meragukan Iblis Setuju Tuhan Kepingin supaya Ini suara Pikiran kita Bisa dijagai Dan kita bisa Ngalami perubahan Pikiran kita Because ini suara You can't expect God To fix something That you keep on destroying Anda gak bisa Minta Tuhan Untuk membereskan Sesuatu Yang terus kita rusak Karena untuk Menyembuhkan luka Dibutuhkan darah Itu berhenti dulu Betul suara The same thing You have to decide God I wanna change Aku pengen berubah Supaya Tuhan bisa Mengerjakan sesuatu Yang luar biasa Dalam kehidupan kita Nah oleh sebab itu Ketika Tuhan Bicara tentang ini Ada orang Nabur Benih yang baik Di ladang yang baik Tapi waktu Musuh Waktu semua tidur Musuh Nabur Benih yang buruk Kita diingatkan Untuk ini suara Berjaga-jaga Kita diingatkan Untuk berjaga-jaga Nah kalau kita Pengen ngalamin Perubahan pikiran Dan kita udah mulai Bersiap-siap Untuk ngalamin Perubahan pikiran Kita perlu Berjaga Di area-area ini Yang seringkali Kita lupakan Itu ada di pikiran kita Tiga area ini Yang seringkali Ada di pikiran kita Tapi kita gak pernah Jagain Dan seringkali Saya dan kita Semua bisa lupa Oleh sebab itu Yang pertama Kita perlu ini suara Terjaga Di area Pengaruh kita Coba pikirin itu suara Terjaga Di area Pengaruh kita Boleh kita ucapkan Bersama Dua tiga Terjaga Di area Pengaruh kita Setelah saya mau tanya Kejadian tiga Yang makan buah Yang gak boleh dimakan Siapa suara Yang makan buah Yang dilarang oleh Tuhan Siapa namanya Adam atau Hawa Hawa atau Adam Adam dan Hawa Betul Adam dapat dari siapa Hawa Hawa dapat dari siapa Pula Pertanyaan cuma gini Simpel Siapa yang selama ini Anda percaya Untuk mengakses hidup saudara Dan Anda makan Kata-katanya Suara mau tau gak Adam itu percaya Sama Hawa She's a good person Bat hatinya Udah didisit Sama iblis Coba pikir ini Hawa itu orang Yang dipercayai Sama Adam He trust her Dia orangnya Sangat baik Tapi somehow Gak semua orang baik Pegang value yang baik Yang setuju Katakan yes So kadang kita perlu Tanya sama diri kita sendiri Siapa yang selama ini Kasih makan Apa yang membuat kita Jadi seperti hari ini Betul suara Siapa yang selama ini Bicara sama kehidupan kita Yang ternyata Kata-katanya Kita internalizing Kita digesting Kita renungkan Kita makan Dan It made us The way we are today Itu perlu kita pikirin Saya gak menghina orang Yang dari sekitar kita Tapi kita hanya perlu Mikirin ini suara Kadang Kadang gini Banyak orang mau kasih Masukan sama kita Which is good Mau kasih masukan Tentang family Relationship Pekerjaan Finance Semuanya mau kasih Tahu tentang kita Tapi kita perlu pikirin Dari mana sumber Orang tersebut Bicara dalam kehidupan kita Orangnya mungkin Bisa dipercaya Orangnya baik Tapi kita harus Perhatikan apakah hatinya Pegang value firman Tuhan Nah mengingatkan kepada kita Jagai area pengaruh kita Suara Karena kalau kita bisa Jagai area pengaruh kita Suara tahu sumber Yang paling baik Untuk menjaga area pengaruh kita Adalah ini Firman Tuhan Menentukan kepada kita Berapa lama kita bicara Sama orang Berapa sering kita bicara Sama orang Dan value apa yang ada Dalam orang tersebut Pastikan kita testing Dengan apa suara Firman Tuhan Karena banyak orang kok Mengomong Oh kalau area keluarga Kalau area keuangan Sama modern Very nice people Tapi seringkali Kita perlu hati-hati Sama juga Hatinya Mungkin udah ketipu Sama iblis Bukan orangnya jahat Oleh sebab itu Seringkali value Yang masuk dalam kehidupan Kita bisa salah Karena apa suara Tugas kita dari Tuhan Adalah ini Jagai area pengaruh kita Adam Dia terima Apple Dari hawa Hawa orang yang dia percaya Tapi ternyata Hatinya udah ketipu Dan saya ingin mengajak kita Untuk perlu kembali Kepada apa suara Value firman Tuhan Selalu kembali Kepada value firman Tuhan Karena hanya itu yang Has been tested By time Dan dibuktikan Bahwa itu yang membangun Kehidupan setiap orang Oleh sebab itu Yang pertama Jagai area pengaruh kita Yang kedua Bapak Ibu Suara sekalian adalah ini Terjaga di area Luka kita Boleh kita ucapkan bersama suara Terjaga di area apa suara Luka kita Saya mohon permisi Untuk over time sedikit Karena gini suara Ketika kita terluka Kita terbuka When you are hurt You are being open Waktu kita terluka Kita terbuka Yes kita denger Tuhan bicara Tapi iblis juga mau bicara Tuhan kepingin Sampaikan sesuatu Value Firman Prinsip Tuhan Tapi iblis juga mau bicara Apalagi kalau kejadiannya Kayak ayub Sesuatu yang terjadi Mendadak Terjadi tiba-tiba Seringkali iblis juga Iblis juga ingin Step over suara Tuhan Dalam hidup kita Tuh kan benar Lah ngapain Kayaknya tiap rabu komsel Tapi itu Masalah Tuhan juga Gak kasih bantuan Lah percuma toh Pergi komsel Bener gak percuma Udah percuma Minggu Dengan firman Ya buang waktu Nih sekarang udah masalah Kalau Tuhan baik Harusnya gak ada masalah Kalau Tuhan lindungi Harusnya gak sampai Kayak gini loh Kondisimu Lihat Kalau sudah kayak gini Apa betul itu firman Bisa diaplikasikan Kan buang waktu Gak penting kan Tuhan Nah daripada Sama-sama gak pentingnya Ke gereja Hidup kacau Gak usah gereja Gak usah Tuhan Sekalian kacau aja Lebih baik Gak ada yang marahin kita Bener gak surah That's the devil bro Itu iblis bisa kayak gitu Sama kita Karena apa surah Waktu kita terluka Kita terbuka Perhatikan itu Waktu kita terluka Kita sangat terbuka Dan iblis Saya kepengen menggunakan ini Sudah kata-kata ini Dia punya satanic reasoning Buat hidup kita Artinya dia akan selalu pakai Kenyataan kotor Tentang kenyataan hidup Dirty fact about life Satanic reasoning That's why he keeps on talking to you Dia kepengen duduk sama kita Setiap kali anda bisa diajak duduk Anda pasti akan muncul Dengan keraguan sama Tuhan That's it Karena dia kepengen Masuk dalam kehidupan kita Di momen-momen Saat kita terluka So waktu kita terluka Kita perlu apa surah Kita perlu pegang firman Tuhan Bener-bener Supaya firman itu bisa jagai pikiran kita Remember ketika kita terluka Kita terbuka Dan siapa yang masuk Antara Tuhan atau iblis itu pilihan kita Yang sejujur katakan amin Yang ketiga surah Kita perlu terjaga di area pemuritan kita Terjaga di area pemuritan kita Mari kita ucapkan bersama Dua tiga Terjaga di area Pemuritan kita Roma 1 E21 Menarik sekali dia bilang gini Perhatiin surah Anda sadar gak ayat ini Ayat ini tetap dalam kitab Roma Yang tadi kita baca Tadi kita baca Roma 12 Ayat yang kedua Ternyata Roma 12 Ayat yang kedua Diawali oleh Roma 1 E21 Yang bilang gini Sebab sekalipun mereka mengenal Allah Apa artinya mengenal Bukan hanya gini Oh saya tahu Saya tahu Saya tahu Saya tahu Yesus Saya tahu No 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 Have been saved by grace Udah tahu Tuhan Diselamatkan Tapi mereka gak memulihkan dia sebagai Allah Atau mengucap syukur kepadanya There's no transformation Gak ada perubahan hidup Sebaliknya pikiran mereka Menjadi sia-sia Dan hati mereka yang bodoh Menjadi gelap katanya Surah bisa lihat gak ternyata Perubahan hidup dimana surah Pikiran Boleh kita ucapkan bersama Dimana surah Pikiran Jadi ayat ini sama-sama ditulis Oleh Paulus Kepada orang Kristen Yang gak ngalamin life changing Dalam kehidupannya Why gak ngalamin life changing Ternyata karena pikirannya Sampai dalam Roma 1 21 Paulus Terlebih dulu opening Kitab ini Buku ini Dengan pernyataan ini Sekalipun ada banyak orang Kenal Tuhan Tapi gak memulihkan Tuhan Dengan muncap syukur Malah pikirannya Jadi sia-sia Oleh sebab itu Dalam Roma 12 Ayat yang kedua Dia ngingitin kepada kita Kepada saya Kepada kita Semua orang Kristen Jangan menjadi seperti dunia ini Berubahlah oleh Pembaharuan budi Karena apa surah Ternyata dari pikiran kita Kalau Roma 1 ayat 21 Pikirannya jadi sia-sia Jadi gelap Tapi ternyata Roma 12 ayat 2 Ngomong gini Kalau kita nginjinin Tuhan Ngerubah pikiran kita And you are ready to be changed Dalam pikiran kita Oleh sebab itu dia bilang gini Kalau kita nginjinin Tuhan Ngerubah pikiran kita Kita dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Itu yang dia ingin jelasin Sama kita Oleh sebab itu Bapak Ibu surah Sering kali gini Banyak orang merasa bijak So waktu mereka curhat di Facebook Anda baca curhatannya Anda pikir This is good Padahal not tested by time Betul Anda makan Berbuah Padahal orangnya Tiga bulan lagi Udah berubah Cara berpikiran See Kita baca Instagram Kita lihat di internet Oh this is good And then what happens Ternyata yang nulis itu aja Habis curhat Habis ngomong Whatever prinsip Yang mungkin dia terluka Dan lain sebagainya Kecewa Dan lain sebagainya Habis ngomong Ten years down the road Mereka udah berubah Kita yang masih makan itu terus Dan itu berbuah Di dalam kehidupan kita So hati-hati Dengan area pemuritan kita Pasti When you read something It's tested Dengan kebenaran Firman Tuhan Karena dari situ Tuhan ingin menjagai Setiap pikiran kehidupan kita Supaya ini Sudah perhatiin Sekali lagi Supaya Roma 12 Ayat yang kedua Buat kita semua orang You experiencing Life changing Dimulai dari pikiran Yang membuat kita bisa Membedakan Oh ini loh kehendak Tuhan Ini baik Ini gak betul Bukan seperti Roma 1 Ayat 21 Satu yang berkata Mereka Pikiran mereka kenal Tuhan Tapi hidupnya gak Memuliakan Tuhan Nah oleh suami itu Perhatikan Ketika kita Pergang firman Tuhan Apapun kondisi Hidup kita Saat berhasil Atau saat penuh tantangan Kita tahu Tuhan itu Menyertai Dan kita pegang Value-nya Tuhan Surah mau tau gak Suatu hari Palus dan silas Mereka dalam menjara Dalam menjara Harusnya Kalau mereka dengerin iblis They don't guard their discipleship thought Surah mau tau apa yang akan terjadi Mereka bisa ngomongin Ini kan Ikut Tuhan Akhirnya di penjara Repot Percuma Kalau dari penjara gini Siapa ya Yang bisa bantu Duit juga gak bisa Bener gak Tapi surah mau tau Mereka gak dengerin Justru dalam penjara Momen seperti gitu Mereka ngapain surah Memuji Tuhan Waktu mereka memuji Tuhan Perhatiin ini Waktu mereka memuji Tuhan Pintu penjara terbuka Dan bukan hanya Pintu penjara mereka terbuka Pintu penjara Di seluruh penjara itu Semuanya terbuka Why? Karena gini Tuhan izinkan kita Melewati sesuatu Bukan hanya Untuk kebaikan diri kita Tapi supaya Banyak orang diberkatilah Kehidupan kita semua Yang bisa saya katakan amin Oleh satu Jagai pemurusan kita Dengan firman Tuhan When you go through troubles When you go through victories Ketika kita pegang firman Tuhan Selalu hidup kita akan jadi ini Kesaksian Kemuliaan Dan berdampak Pake nama Tuhan Nah oleh satu Tuhan Yesus sendiri Sebagai the best leader In the world Dia terus jagai pikirannya Waktu dia di padang gurun Dia guard pikirannya Dengan apa surah Firman Tuhan Waktu dia jalani kehidupannya Sehari-hari Dia guard hidupnya Dengan apa Firman Tuhan Nah saya kepingin Challenge saudara Ayo kita kembali Kepada dasarnya Sumbernya pikiran kita Hati-hati Dengan apa yang kita dengar Hati-hati Dengan apa yang kita Digesting dalam hidup kita Hati-hati Dengan apa yang kita Renungkan dalam hidup kita Kalau anda kepingin Digesting sesuatu yang baik Merenungkan sesuatu yang baik Make sure itu firman Tuhan Make sure itu firman Tuhan Karena Tuhan Dia mau merubah kehidupan kita Lewat merubah pikiran kita Jadi lebih baik Dan lebih baik lagi Berapa banyak berkat Tuhan Saya kepingin Tuhan Merubah pikiran saya Boleh angkat tangan dan suara Yes Kalau sudah berkat Tuhan Saya kepingin Tuhan Merubah pikiran saya Anda yang di atas dan di bawah Kalau anda dengar Lalu anda tulis di kertas itu Anda nulis kotba Betul Iya kan Tapi kalau kita tahu Bahwa Tuhan Memerubah kita Tulis itu di hati kita Masing-masing Supaya betul itu firman Tuhan Yang tinggal dalam kita Dan itu terjadi dalam setiap Kehidupan kita Saya berdoa Apa yang kita bahas hari ini Menolong kita untuk ini Bersiap bagaimana Tuhan Merubah pikiran kita Dan juga menjaga Apa yang harus kita perhatikan Yang masuk kepada Lewat pikiran kita Lewat pikiran Tuhan ingin membuat Kehidupan kita Mengalami perubahan Dia dibesarkan Dia ditinggikan Ketika kita berubah Yang berjaya Berikan tepuk tangan Yang luar biasa Tuhan kita Mari kita panggil berdiri Bersama-sama Terima kasih Terima kasih